bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh daily vlog hari ini aku itu mau masak jilok sekalian aku itu masak bumbu kacangnya untuk variasi jualan aku di teras rumah di bulan puasa teman-teman saya perasan bagaimana kegiatanku hari ini yuk tonton video ini sampai akhir seperti biasa sebelum melanjutkan video aku jangan lupa nyalakan tombol subscribe nya dan tombol loncengnya sekarang juga ya nanti kalau ada video-video terbaru aku seputar jualan atau daily vlog kalian gak akan ketinggalan tapi akan mendapatkan notifikasinya itu pertama kali gimana teman-teman kabarnya di rumah semoga selalu dalam keadaan sehat ya dimurahkan rezekinya dilancarkan segala jalan urusannya dan tetap semangat terus buat para bunda-bunda di rumah sesama pejuang rupiah seperti yang aku bilang dari awal hari ini itu untuk jualan kali ini di warung aku itu ready jilok teman-teman untuk variasinya ya lumayan lengkap sih ya ada jilok bulat kemudian ada siomai pangsit ada siomai gubis dan nanti juga ada sekalian sama tahunya juga jiloknya ini itu tinggal masak aja ya teman-teman wah mantap sekali ya teman-teman jadi ini itu untuk siomai gubisnya dan ini untuk siomai pangsitnya ya kita masak dulu ya karena hari kemarin itu kan aku ready milor alhamdulillah hari sekali ternyata banyak sekali orang-orang itu yang pengen nyobain lagi untuk jilok aku seperti biasanya makanya hari ini untuk bulan puasa yang kedua aku itu jualannya ready jilok yuk langsung aja ikutin kegiatanku untuk jualan hari ini dan masak si jiloknya ini ya nah sebelum aku itu mau masak jilok aku mau liatin dulu nih untuk sambal kacangnya jadi untuk sambal kacang ini itu emang yang buat itu sama aku ya jadi alhamdulillah ini sambal kacangnya juga sudah jadi kalau untuk sambal kacang jilok itu aku full sambal kacang tanpa tambahan tepung oh iya teman-teman maaf ya kalau kali ini itu ada banyak sekali suara-suara ayam karena emang aku ini ngisi suaranya dapingnya itu kisaran pagi hari ya teman-teman makanya wajar aja kalau ayam-ayam itu pada berkokok ya Masya Allah tabarok Allah tetap semangat buat jualan di bulan puasa terus kemudian teman-teman untuk bulan puasa ini kan aku bukanya kisaran jam 4an sore ya meskipun aku buka jam 4an sore Alhamdulillah anak-anak dan orang-orang yang akan jilok aku itu udah pada tau kalau aku itu bukanya kisaran jam segitu kalau bulan puasa semoga teman-teman sekarang ini yang lagi nontonin video aku sudah pada santai udah gak ada kerjaan atau kalian sambil santai sambil nunggu masakan ya teman-teman ya pertama kali yang aku masak kali ini adalah shaumai gubisnya karena emang shaumai gubis itu kan paling cepat juga untuk masaknya dibanding dengan jilok atau lainnya ini untuk shaumai gubisnya aku bikinnya juga lumayan banyak teman-teman kisaran satu dandang itu penuh ya teman-teman ya lumayan banyak soalnya emang peminatnya untuk shaumai gubis itu lumayan banyak makanya ini aku usahakan untuk shaumai gubisnya itu aku lebih banyakin biasanya yang request-request shaumai gubis itu para tetangga aku teman-teman dia tuh emang paling suka banget sama si shaumai gubis kayak gini ya meskipun ini itu di bulan puasa aku tuh tetap semangat banget dong buat jualan apalagi teman-teman di rumah pastinya juga tambah semangat karena emang lumayan buat beli baju lebaran setelah aku itu tadi ngukus untuk shaumai gubis kali ini aku lagi milihin untuk shaumai pangsit karena emang untuk shaumai pangsit ini sebagian aku goreng dan sebagian lagi itu mau aku kukus ya teman-teman jadi buat dua variasi bah aku udah beda-bedain mana yang buat shaumai pangsit dan mana yang buat shaumai kukus ini aku liatin untuk matengnya shaumai gubis nah bagi kalian kalau video ini tuh masuk di beranda kalian dalam keadaan puasa maaf banget ya teman-teman ya jadi bikin ngiler gak sih ini untuk shaumai gubisnya udah mateng nanti akan aku angkat terus kemudian aku juga mau nyicil juga buat goreng shaumai pangsit ya kalau untuk goreng shaumai pangsit tips dari aku itu apinya jangan terlalu gede dan jangan terlalu kecil supaya nanti gak gampang melempem apinya jangan terlalu kecil supaya gak gampang gosong apinya juga jangan terlalu besar usahakan yang sedang-sedang saja supaya nanti warnanya cantik ya teman-teman ya teman-teman untuk kali ini aku tuh bikin ciloknya itu lebih sedikit dibanding variasinya loh kenapa mbak umiasi kan harusnya ciloknya yang lebih banyak gitu ya tapi alhamdulillahnya karena ini emang requestan dari pelanggan-pelanggan aku pelanggan setia cilok aku mbak besok-besok pengennya gubisnya agak dibanyakin ya kemudian shaumai nya juga dibanyakin kalau untuk ciloknya sedikit aja gak apa-apa lah gitu tapi ya aku sebagai penjual gimana caranya tetap jualan kita itu laris tetap ada yang beli ya makanya aku tuh manut aja teman-teman sama pembeli ya kalau maunya kayak gitu ya aku bikinnya lebih banyak kan shaumai bubisnya untuk yang bedain kali ini itu dari video-video biasanya kalau aku tuh cilok aku rebus pakai air kali ini itu ciloknya aku kukus teman-teman dan aku itu yang salahnya itu kenapa cilok kali ini itu aku kukus karena menurut aku perbedaannya cilok yang dikukus sama direbus itu jauh banget teman-teman untuk yang direbus biasanya kan ciloknya glowing menur-menur banget ngembang dan gak lengket sama sekali tapi kalau dikukus ternyata ciloknya itu ngembangnya itu sedikit banget kemudian lengket banget kalau diangkat dan pasti angkatnya juga cilok aku itu kayak terlalu lembek gitu teman-teman ya makanya dari ini aku itu udahlah kebiasaan aku aja seperti biasanya masaknya ya itu direbus gak usah dikukus-kukus aja kalau untuk yang dikukus buat shaumai kemudian kayak tahu gitu-gitu aja teman-teman kalau untuk si ciloknya emang yang baik itu direbus aja pakai air kalau udah cilokannya udah matang semuanya baru aku ngeluarkan jualan alhamdulillah ya teman-teman ya baru aja teman-teman aku ngeluarin jualan ternyata tetangga aku tuh udah pada pesan ada yang pesan 5 ribu ada yang pesan 10 ribu tapi aku pasti setengah kiluan itu aku jadikan harga 5 ribuan aja terus kemudian untuk sambal kacangnya itu juga aku sendirikan gak akan aku campur langsung ya biasanya mereka lebih senang dicocol gitu teman-teman kalau pakai cilok kayak gini teman-teman kalian tahu gak sih jualan itu capek sekali dari awal persiapan buka warung sampai tutup warung apalagi kalau aku itu jualannya sebelum buka warung itu bikin cilok dulu ya namanya pejuang rupiah namanya kita batu-batu suami ya harus tetap semangat dong aku juga manusia biasa yang gampang lelah dari kemarin itu badan aku lumayan meriang ya teman-teman karena emang cuacanya ini lagi mainstream gitu ya jadi kadang puanas terus kemudian sorenya hujan kadang besoknya itu kalau siang puanas terus kemudian malamnya hujan jadi gak menentu gitu teman-teman ya jadi ya gampang lelah ya tapi aku juga gak nyerah kok ya jadi sebagai manusia kita harus tetap semangat selalu buat mencari rezeki ya teman-teman ingat bahwa hidup kita itu tidak ditanggung sama negara apalagi sama tetangga makanya harus tetap strong tetap semangat semoga rezeki hari ini itu lancar berkah barokah ya dan rezekinya kita itu semuanya turah-turah amin dan teman-teman seperti yang kalian tahu ini itu posisi kamera aku masih tetap di posisi yang sama dan kesibukan aku melayani pelanggan-pelanggan beli cilok teman-teman masya Allah sabarokah aku gak nyangka banget dengan jualan cilok seperti ini itu orang-orang ternyata antusiasnya banyak banget yang beli teman-teman ternyata mereka suka sekali sebelum makan besar alias makan nasi mereka itu pengennya nyicipin cilok dulu kayak gitu teman-teman ini adalah tempat kulayani ada yang beli 2 ribu 3 ribu 5 ribu ada yang beli 10 ribu sampai 20 ribu jadi teman-teman lihat sendiri ya teman-teman ya untuk jualan cilok kayak gini itu meskipun gak anget Alhamdulillah orang-orang itu pada suka ya untuk sambal kacangnya seperti biasa sambal kacang biasa pakai saus pakai kecap kalau kecapnya aku pakai kecap sawi supaya lebih mantap terus kemudian nanti akan aku liatin pas malam harinya ketika anak-anak juga pada nganterin jajan di warung aku karena emang kalau bulan puasa ini emang mulut itu kayaknya pengen ngemil terus ya teman-teman karena seharian kita puasa jadi pengen malam-malam itu pengen ngemil pengen jajan kita pengen makan cilok kayak gitu makanya aku selalu usahakan kalau cilok itu sering banget buat dibanding aku jualan sosis karena emang untungnya lebih banyakan cilok aku gak liatin ya untuk badan aku karena emang aku tuh lagi pakai baju pendek terus kemudian aku liatin untuk pas malam harinya jadi penampakannya seperti ini pas malam hari Alhamdulillah Masya Allah Tabarokallah ya cilok aku itu udah nyusut ya udah sedikit banget jadi emang daily vlog kali ini itu tentang jualan aku di teras rumah ketika aku itu jualan cilok pas bulan puasa semoga rezeki aku hari ini itu terahmu-rahmu semoga juga keluar ke teman-teman semuanya ini aku lagi wadain untuk pesanan cilok anak-anak juga jadi sebagian anak-anak itu emang udah pada hafal ya kalau udah ada panci di depan rumah warung aku itu mbak umya sih pasti bikin cilok ya dan memudahkan lagi aku kemarin kan udah pasang blackboard gitu teman-teman blackboard kecil menu itu memudahkan orang-orang juga hari ini aku ready apa sih untuk jualannya di warung kayak gitu jadi emang kemajuannya menurut aku kemajuan dari warung aku itu lumayan banyak lah ya dibanding yang dulu-dulu apalagi sekarang ini untuk meja warung aku juga lebih rapi dibanding yang dulu juga untuk jualan kali ini itu aku gak sendirian aku itu dibarengin sama si adik aku Masya Allah ya adik aku tuh bantuin aku untuk melayani pembeli karena emang kalau suami aku itu kesininya pas malam hari karena emang lagi masak tempe gitu buat di pasar besok ya sesama pejuang rupiah suami istri sama-sama kerja semoga dapat didaya segera diberi momongan terus kemudian dilancarkan rezekinya juga ya teman-teman doakan dan jangan lupa teman-teman disini yang udah liatin video aku jangan lupa di like dan di subscribe kemudian di komen di bawah gimana menurut kalian terus kemudian apakah bisa bermanfaat apakah bisa menginspirasi semoga selalu bisa menginspirasi teman-teman khususnya para teman-teman yang sekarang ini mau buka usaha seperti aku sampai disini dulu ya teman-teman untuk video kali ini tak terasa teman-teman cerita dari tadi video aku udah mau selesai teman-teman ya semoga kalian suka dengan kegiatanku hari ini jualan di teras rumah di bulan puasa ini dan pastinya bisa bermanfaat buat kalian semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye bye